yo halo semuanya kembali lagi dalam pencarian senjata kelima di game dinasti warrior 8 jadi di video kali ini aku mau menunjukkan Bagaimana cara mendapatkan senjata dari karakter si Mayi dari kerajaan Jin ya Oke tapi sebelum kita lanjut ke permainan aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa dibantu untuk like comment dan subscribe video ini dan kita udah masuk di pemilihan battle ya karakter si Mayi ini dari kerajaan Jin ya yang pasti lalu untuk betelnya kalian pilih di battle yang paling atas ini pursuit at buzeng plane oke oke untuk tingkat kesulitannya jangan lupa di hard gimana nih nah ini dia si Mayi Oke aku prepare dulu jadi kebetulan di sini aku mendapatkan senjata keempat ya tapi karena affinity nya even aku pilih tiga aja karena di senjata keduanya aku pakai senjatanya siapa lubu ya Nah ini dia affinity nya karena di lubu ini juga even jadi jadi otomatis di senjatanya yang pertama aku pakai affinity yang lain ya Oke untuk skill disini ada sedikit perubahan ya yang pasti attack push tetap aku pakai lalu disini aku pakai quick learner lalu akurasi dan apa nih Hai emak tiror aja ya untuk animal yang pasti aku pilih red hair dan kita masuk di pertempuran Oke seperti biasa disini aku mau jelasin dulu ya syarat untuk mendapatkan senjatanya si Mayi ini jadi cukup gampang banget ya kalian cuma disuruh mengalahkan prajurit ya total yang harus dikalahkan itu 300 lalu termasuk general disini ada tiga general ya salah satunya yaitu yang pertama Zawzi nah ini dia lalu Zwo Yi mana nih hai 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 duo Zawzi Zanggi maksudku sorry Zanggi dan durui ya jadi ketika general ini Hai Oke jadi syarat utamanya kalian mengalahkan total prajurit ada 300 lalu diikuti ketika general ini ya hai 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 Oke untuk awal-awal kita ikuti petunjuk atau instruksi yang diberikan ya jadi disini ada siapa nih Hai wangsung kita kalahkan aja hai 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 ini dia ya ini dia ya Zawzi fendfl yang pertama Hai aziz Hai jagi as terlihat selanjutnya wadah semestinya ya mantap kita ambil drop nah oke selanjutnya ada siapa nih Zangji ya nah ini dia dan yang terakhir Durui oke berhasil selanjutnya kita tinggal mengalahkan 300 pasukan ya oke kita terjebak di kastil ini ya loh ternyata ada pasukan embus ada guansu nice oke 200 pasukan 250 sedikit lagi oke kurang sedikit aduh mana nih dan 300 pasukan pak nah oke itu dia ya oke mana nih langsung muncul ya discover treasure lokasinya berada tepat di selatan oke mantap selanjutnya kita tinggal mengikuti instruksi yang diberikan ya oke ada siapa nih oh kita ini ya ini ya gerbangnya terkunci ya oke kita ambil jalur kesini aja kita panat nah guan yinping ya mantep nice nice wow ada jangwe ya mana tadi nah kok kapur nih oh ternyata melarikan diri ya jadi setelah melarikan diri si jagernot ini langsung aktif pak oke kita langsung menuju ke lokasi tempat senjatanya dan ini dia senjata kelima dari si mayi ya royal wipe mantep oke selanjutnya kita tinggal menyelesaikan permainan ini pak oke kita lewat jalur disini aja ada siapa nih yu ying oke mantep oh ada air place ice ice kita ambil drop weapon ya oke kita hancurin dulu mana nih oke udah hancur ya kita langsung menuju ke boss oh ada zhoyun oke tunggu sebelum kita menuju ke boss terakhir kita kalahkan zhoyun ini jadi siapa tahu kita dapat drop weapon yang lumayan ya oke tambahan dua kali attack mantep dan kita langsung oh kita ambil drop weaponnya oke jadi langsung kita selesaikan aja pak ya kita kalahkan jangwe oke oh mantep gimana gampang banget kan jadi seperti itu pak caranya oke next ya karakter siapa lagi nih silahkan tinggalkan di kolom komentar ya dan terima kasih buat kalian yang sudah membeli channel ini sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye 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 dan terima kasih 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 Terima kasih.